Pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara membuat efek ukiran kayu di photoshop Langsung saja kita mulai disini saya punya sebuah background dengan motif kayu seperti ini ya Selanjutnya saya akan masukkan untuk gambar modelnya kita akan klik file lalu kita pilih place and update Saya akan masukkan gambar model ini lalu pilih place Nah untuk ukurannya sambil tekan tombol shift dan alt kita akan perbesar seperti Ini Nah saya akan tarik ke atas sedikit seperti ini Selanjutnya saya akan klik di bagian sini Selanjutnya saya akan aktifkan yaitu yang namanya quick selection tool dan saya akan pilih yaitu select subject Kita tunggu prosesnya Nah dia akan terseleksi seperti ini ya kita kembali ke move tool Saya akan tambahkan masking kita klik di bagian sini Selanjutnya kita beralih ke layer background Kita klik di bagian sini dan saya akan pilih solid color Di sini saya akan pilih warna putih lalu pilih oke Selanjutnya kita akan beralih ke layer mode Kita klik di bagian sini dan saya akan pilih yaitu yang black and white Kita close di bagian sini sambil tekan tombol shift kita akan klik di bagian sini Kita akan klik di bagian sini ya ketiga layer sudah terpilih atau terseleksi Kita akan klik kanan pada mouse lalu kita pilih convert to smart object Nah selanjutnya kita klik di sini dua kali dan saya akan menamakan ini yaitu model Enter Selanjutnya kita akan beralih ke bagian filter dan kita pilih stylus dan kita pilih embossed Nah di bagian sini untuk angle nya di sini saya akan isi yaitu nilainya minus 135 Untuk height nya di sini saya akan isi nilainya yaitu 13 Dan amount nya di sini saya akan geser ke kanan saya akan buat menjadi 500 Untuk sementara hasilnya seperti ini lalu pilih oke Nah blending mode nya di sini saya akan ubah menjadi soft flat Sementara seperti ini saya akan copy layer model ini dengan tekan ctrl plus G pada keyboard seperti ini Dan kita klik di sini dua kali ya di bagian embossed ini Nah di bagian sini untuk height nya nilainya akan saya ubah menjadi 21 Dan amount nya di sini saya akan turunkan menjadi 250 Lalu pilih oke Selanjutnya kita akan tambahkan blur kita pilih filter dan kita pilih blur dan kita pilih Gaussian blur Untuk nilainya di sini saya akan naikkan menjadi 7 Lalu pilih oke dan hasilnya adalah seperti ini Ini adalah cara untuk membuat efek bugerang kayu di photoshop Oke baiklah teman teman semuanya demikian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat buat teman semuanya Sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih